Halo, welcome back to my youtube channel buat kalian beri channel aku, hi aku Sari, masih ngebahas kondisi bare skin aku di bulan Juli ini yang aku lagi puas banget sama kondisi kulit aku yang aku lagi ngerasa sehat banget dan aku mau sharing salah satu produk yang aku pake lagi selain dari moisturizer yang kemarin aku sharing di youtube ini juga dan ini juga moisturizer yang launching dari brand lokal kita yang aku suka banget sama-sama moisturizer-nya vlog update aku udah cobain sama moisturizer-nya dan you know what mereka sekarang punya moisturizer yang paling aku nanti-nantikan yes, ini moisturizer-nya glad to glow dan sekarang mereka punya retinol moisturizer, jadi ini adalah glad to glow peach retinol moisturizer, moisturizer retinol yang glad to glow ini warnanya yang ungu, kalau kalian kemarin nonton video aku yang sebelumnya aku sharing betapa aku happy-nya sama kondisi bare skin aku yang lagi bebas cerawat aktif, ini juga sebenernya salah satu moisturizer yang mendukung sehatnya kulit aku bulan ini jadi aku juga udah coba ini sekitar 14 hari, tapi karena ini retinol aku pakenya nggak every night yang retinol ini aku pakenya 2-3 kali seminggu aja dan cuma di malam hari dan sebelumnya kemarin aku selingin sama glad to glow yang acne moisturizer yang hijau ini dan aku happy banget bulan ini, aku tuh ngerasa kayak kulit aku tuh sehat banget dan bebas dari jerawat aktif secara tekstur, secara kehalusan kulit, secara kecerahannya pun aku lagi puas bahwa sama kondisi kulit aku sekarang look aku kasih lihat progress bare skin aku beberapa minggu terakhir ini dari kulitku yang masih kelihatan ada jerawatnya, jerawat aktif dari mau numbuh, kemerahan kondisi kulitku kalau lagi berminyak banget tuh gampang banget tumbuh jerawat aktif dan happy banget progress kulitku bulan ini bener-bener membaik jerawat aktifnya udah mulai hilang bahkan sekarang aku lagi nggak ada jerawat aktif sama sekali kondisi kulit aku tuh sehat banget bekas jerawatnya tuh juga lebih mulus dan lebih rata gitu kulitnya tetap masih meninggalkan noda hitam tapi tuh kayak nggak terlalu parah gitu dan progress memudarnya noda hitam bekas jerawat aku yang sebelum-sebelumnya tuh juga udah lebih better udah lebih memudar dan I know semua hasil itu juga aku sadarin itu dari dari moisturizer ini Glide to Glow Peach Retinol Moisturizer untuk kandungannya sendiri dia tuh retinol tapi dia tuh ada HPR-nya dan HPR plus retinolnya itu loh yang bikin tekstur kulit tuh lebih halus dan mereka juga yang ngurangin jerawat aktif serta noda-nya dan retinol seperti yang kita tahu yang diandalkan banget untuk anti-aging jadi dia juga menunda penuaan dini tapi dia juga ada kandungan niacinamide-nya dan itu yang bikin aku tersadar kalau misalnya kulitku tuh jadi terlihat lebih cerah sekarang kayak lebih rata gitu loh warna kulitnya cerahnya setelah itu dia juga ada peach extra sebagai antioksidan menangkal radikal bebas dan juga melembabkan kulit look aku buka setelah teksturnya seperti biasa, Moisturizer Agla to Glow selalu dapet spatula ya look at the tekstur buat aku dari semua Moisturizer Agla to Glow memang ini yang paling thick yang paling cukup kental dia warnanya tuh putih tapi agak kekuningan gitu aku pakenya sekitar segini dan aku makanya gak setiap malam ya aku makanya 2-3 kali aja dalam satu minggu walaupun teksturnya thick tapi dia buat aku masih gak terlalu berat gitu dan gak ninggalin feels yang berat jadi ini masih cukup ringan juga dia tuh lembek banget dan buat aku ini Moisturizer Agla to Glow yang lembaknya lebih lama gitu ninggalnya di kulit masih mudah dibaurin dan ini gak terlalu berat gitu jadi ini masih nyaman banget dipake dan Moisturizernya tuh punya overnight glowing effect jadi kalau misalnya semalam aku lagi pake Moisturizer ini nih terus pas bangun paginya aku ngeliat kulit wajahku tuh kayak bener-bener sehat banget lembak dan glowing gitu bahkan ya sebenernya ini after use-nya feels-nya ya di kulit aku pas aku pake ini sekarang nih mungkin sekitar kayak udah 1-2 menit gitu tadi aku diemin dia tuh gak yang basah lengket tapi tuh di kulit aku tuh ini enak banget lembak tapi tuh kayak kenyalnya tuh kayak lebih kenceng gitu loh I don't know why aku tuh ada ngerasa kayak gitu tapi bukan yang ketarik atau kering tapi bener-bener kayak kulitku tuh langsung kayak hmm kenyal yang sehat banget gitu dan looks-nya pun juga keliatannya tuh kayak glowing yang cantik dan sehat gitu sebenernya ya dia tuh bisa lebih maksimal lagi hasilnya kalau misalnya dipaduin sama serumnya Glide to Glow yang Peach Retinol pake serumnya dulu terus pake Moisturizernya tapi sebenernya ya kemarin 2 minggu ini aku tuh gak pake si serumnya sih karena aku yang pengen bener-bener cobain kalau misalnya pake si Moisturizernya aja tuh ada hasilnya gak sih 2 mingguan ini aku tetep dapet efeknya sih progress kulitnya tuh tetep keliatan lebih sehatnya tetep keliatan dan lebih cerahnya juga aku tetep dapet dan si Retinolnya tuh juga ngebantu aku buat meredam jerawat aktif terus keliatan kulitnya tuh lebih sehat dan lebih glowing gitu loh aku kan udah umur 30 tahunan ya buat aku sih udah cukup terlambat untuk cobain produk Retinol tapi aku tetep gak nyerah aku tetep coba-coba terus dan Moisturizernya sama serumnya Glide to Glow aku tuh salah satu produk Retinol yang di kulit aku tuh cukup cocok dan cukup ada hasilnya aku bisa lihat sebenernya ini bisa dipakai dari umur 17 tahun ke atas apalagi buat kalian yang muda-mudi yang masih 20, all-all 20, middle 20 tuh kayak Retinol tuh must have banget kalian tuh bener-bener udah harus pakai Retinol dari umur segitu untuk mencegah penuhan dini jadi hasilnya kan lebih maksimal berarti kalian yang Gen Z ya jadi emang harus banget cobain produk Retinol ini cocok banget sih buat produk Retinolnya Gen Z dan aku ngerasain juga abis pakai ini tuh kayak keliatan lebih kenyal, lebih kenceng terus ada kayak lebih seger gitu, lebih fresh gitu bukan cooling sensation yang dingin atau gimana tapi kayak lebih fresh aja sih selama rangkaian pakai produk Retinol tuh kalian jangan pakai bahan lain kayak vitamin C, AH, BHA, PHA dan produk-produk eksfoliasi lainnya itu jangan dulu dan gak boleh juga skip sunscreen di keesokan harinya bukannya dapat hasil yang maksimal nanti takutnya malah jadi iritasi pokoknya happy banget nyobain produk Moisturizernya Retinol si Glide to Glow ini dan ngerasa kayak lebih fresh dan lebih muda gitu kulitnya pokoknya lagi ngerasa sehat banget tinggal benerin bekas jerawat bekas bulan lalu yang jerawat aku lumayan banyak tapi so far aku udah cukup puas oke sekian dulu review aku hari ini tentang Moisturizernya Retinol dari Glide to Glow Moisturizernya Glide to Glow kalian mana nih yang paling favorit? sebenernya semua aku favorit banget sih jadi tergantung sama kondisi kulit yang lagi pengen yang kayak apa, goalsnya oke sekian dulu video aku hari ini semoga apa bantu buat kalian yang suka sama video aku kalian boleh comment, like, dan subscribe video channel aku di bawah dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye 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 Terima kasih.